Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan BIMTEK Videografi untuk meningkatkan kualitas dokumentasi divisi hukum, pencegahan, penanganan, pelanggaran, dan humas atau HP2H. Giat yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Torut Rantepau pada selasa 9 Juli ini dihadiri sebanyak 30 peserta dari divisi HP2H dan dibuka langsung oleh Komisioner Bawaslu Torut Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Arifin. Dalam sambutannya Arifin menekankan pentingnya keterampilan komunikasi visual dalam mengawal proses demokrasi khususnya di era digital saat ini. Menurutnya, videografi merupakan alat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas selama Pilkada Serentak 2024. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Toraja Utara, Andaria Sampe, sebagai narasumber yang memberikan materi dasar teknik pengambilan video yang baik dan benar. Hadir pula narasumber dari media Tribun Toraja, Apriyanilanda, konten manajer Tribun Toraja yang membawa materi citizen jurnalis. Hadir pula konten kreator lokal dari Toraja Utara, Krisnawati Rantealo, atau Badu Ima, yang memberikan materi mendalam tentang bagaimana membuat konsep video agar dapat viewers yang banyak. Serta rai rambang fotografer lokal yang memberikan materi tentang dasar-dasar fotografi. Selain pembelajaran teori, peserta juga diajak untuk langsung mempraktekkan teknik yang telah dipelajari dengan membuat video di lokasi sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan praktis peserta sehingga dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari mereka di lapangan. Melalui pelatihan ini, Bawaslu Toraja Utara menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas tim mereka sehingga dapat mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024 dengan lebih baik. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.